Wih, indah banget, tuh lihat guys Wuh, gokel, 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 gokel Nah, ini dia nih, kampung indah Jogjogan Jadi, patokannya tuh adalah helikopter nyangsang Nih ya, jujur ini indah banget kampungnya guys Tuh, kalian lihat ya Nah, telah sampai disini Kalau kalian mau ke arah kopi tubing Astagfirullahaladzim Insiden guys Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita lagi berada di Pertigaan Ceplang Dan, kebetulan ini udah lumayan siang ya, jam 11 Kita mau ke Kampung Sorga, Cibunian Kita, setarnya ada disini ya, Pertigaan Ceplang Kalau ke sana tuh lurus Hara ke Luwiliang ya, Jasinga Tadi kita berangkat dari Telaga Kahuripan Setelah dari Telaga Kahuripan, seperti biasa kita lewat Pasar Ciampea Dan, Alhamdulillah akhirnya sampai lah disini Dan ini, kita startnya dari sini ya Kebetulan ini udah siang, kita makan siang dulu Di sini ada warung nasi namanya Bu Ani Oke, sebelum kita start, kita makan dulu Oke guys Ini ada motor Brovian Ini si Junya Tua Brovian udah makan duluan Ini ya Ini ya Warung nasi sederhana Bu Ani Kalian lihat Uh, mantep Saya mau makan Bu Ani Iya Bu Ani Apa? Saya mau Tongkol Tongkol sama Apa ya? Labu Sama ini aja Capcay Ini sama ini? Ya, dua itu aja Siap Mie? Hah? Mie-nya nggak usah buat nih Oke guys Ini ada Kita lihat kayak lumayan Ini lapi ya Tapi mudah-mudahan kelihatan Jadi menu kita Ikan Tongkol Capcay Oke Ada Tiana Tawar Bismillahirrahmanirrahim Tuh Beropian Jadi kita mau ke arah Tampung Soga Jumunian Oke Kita makan dulu ya Lihat di Oke guys Kita langsung melanjutkan perjalanan kita ya Menuju Kampung Sorga Cibunian Dari Pertigaan Cemplang Atau Kampung Cemplang ya Tadi kita makan di Warung Nasi Ibu Ari Nah ini namanya Jalan Raya Kiai Haji Abdul Hamid guys Oke Jadi sebelum kita sampai ke Lokasi tujuan Kampung Sorga Cibunian Apa kabar kalian semua Doa saya mudah-mudahan Kabar kalian semua baik-baik saja Buat kalian yang baru bergabung Atau mau klik video ini Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share Ke media sosial yang kalian punya Barangkali bermanfaat, berguna Terutama teman-teman ya Yang mau ke arah Perkebunan Teci Anten Maupun ke Sukabumi Nah lewat rute ini bisa guys Oke Dari Jalan Raya Ke Haji Adul Hamid Kita let's go Ini ada SPBU nih guys Di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid ya Kampung Ceplang Barangkali teman-teman belum Isi bensin ya Perasaan saya cuma ini doang guys SPBU gede Di Jalan Kiai Haji Adul Hamid ya Ya mudah-mudahan sih Saya gak salah Nah kalau kalian misalnya Mau ke Kansas ya Ini masuk Lihat sini nih Ini peternak sapi perah Kenangan-kenangan Peninggalan Presiden Kita Kedua Pak Harto ya Oke Dari Arah Jalan yang mau masuk ke Kansas Kita langsung let's go ya Ke arah Kampung Sorga Cibunia Itu barangkali Teman-teman ya Ada yang Pernah main ke Kansas Peternakan Susu sapi perah Kalau gak salah sih Informasi yang saya dapat Pembuatan yoghurt Susu yoghurt ya Yang bentuknya kayak Es mambu Nah itu tadi dari sana tuh guys Dari Kansas Oke guys Selamat datang di Desa Pamijahan Kampung Solawat Setelah tadi kita dari Pertigaan yang mau masuk ke Kansas ya Di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid Nah ini kita udah mulai masuk ke Pamijahan Nanti dari sini Kita ke arah Kampung Sorga Cibunian Lalu nanti Terakhir kita Berhenti di Warung Kopi Umi Tuti Yang ada di Desa Cibunian Jadi tempatnya tuh asik guys Ada air sungai Mudah-mudahan sih Kalau ngeliat cuacanya Ini bening ya Air sungainya Jadi nanti kita bisa Ngopi-ngopi disana Nah telah sampai disini Kalau kalian mau ke arah Kopi Tubing Astagfirullahaladzim Insiden guys Ini kalau Nggak mau sabaran ya Di depan mata persis Ini ya sebelah kiri Kalau kalian mau ke arah Kopi Tubing Cibatok Tapi kita masih lurus Kadang-kadang ngerinya kayak gitu guys Ketemu pertigaan Terus Kedua belah pihak Nggak mau ngalah Ya itulah hadiahnya Pasti Tubrukan Ini Santre nih guys Darul Mustorim Disini banyak kompes nih Kalau udah masuk di Pamijahan ya Makanya Dapat julukan Kampung Solawat Nah ini ada Jembatan Sungainya bening nggak ya Mudah-mudahan sih bening kayaknya Ini ada Bropian TV Di depan Kita lihat dulu Wih Gokel guys Cukup lumayan bening Jadi Ngopi disini ya Bawa nesting Jadi masak gitu Pakai komfortabel Kali seru ya Kapan-kapan lah Oke Kita lanjut ya Setelah tadi kita ngelihat Air sungai yang Cukup lumayan bening Di Pamijahan ini Ini namanya Desa Cibitungkulon guys Nah dari jembatan ini Ini kita mulai Nanjak nih Rutenya Oke Tapi Nggak terlalu Extreme Kayak Rute Puncak 2 ya Kalau menurut saya gitu Nanjakan yang Wajar-wajar aja ini mas Nah ini Jalan sebelah Kanan nih guys Ini saya berhenti sebentar ya Dulu saya pernah Buat Konten nih Kita dari Durian Apa itu namanya ya Yang ada di Luwiliang Nah ini Alternatifnya kita keluar Luat sini nih Oke Kita langsung les gue ya Ini kita masih di Jalan Kiai Haji Abdul Hamid Wow Rame banget Oh ada ini nih guys Acara perpisahan Sekolah ya SD kayaknya Kalau dilihat ya Uh bener guys Acara perpisahan Oke Kita let's go ya Ini ada Angkot nih guys Beroperasi ya Sampai ke Pasar Cias Mara Nah ini juga bisa nih Kalau mau ke Kopi Tubing ya Jadi Rute Ini guys Salah satu Rute alternatif Kalau kalian mau ke Sukabumi Pia perkebunan T.C. Anten Dan Rute ini juga Rute yang Mengarah ke Tempat Camping Kelapa 3 Cias Mara Terus Teras Sering Cisalada Jadi sebenarnya Di Pamijan ini Luar biasa Banyak banget Wisata alamnya Tapi di Video kali ini Kita mau ke Kampung Sorga Cibunian dulu ya Karena disana Terdapat Pemandangan yang Wow Pokoknya gokil banget guys Jadi disana tuh Dikelilingin gunung Dan juga Persawahan Jadi kalau Dilihat Kayaknya Masyarakat Disini Sedang Menanam Padi ya Jadi padinya Lagi hijau-hijaunya Ini makanya Kita Riding lagi Ke arah Pamijan ini Jadi kita Bareng Sama Bro Pian Tipi Nah ini Dikali ini guys Biasanya Kalau sore Banyak bocil mandi Tuh ya Jadi Kalau di daerah Cibunian ini Kalinya bening Oh bener guys Kalau dilihat Dujung tuh Ada bocil mandi Enak ya Jadi kampung Di Kaliri banyak Sungai Apalagi disini Sungainya belum Begitu tercemar ya Jadi terlihat Kualitas airnya Masih bening Jadi enak banget Mana sungainya Berbatu lagi Nah ini nanti Kita melintasi Kampung Indah Jogjogan Ini ada di Sebelah kanan ya Oke bang Kita nyalip dulu Nah ini lihat ya Lihat tuh Padi-padi sedang Menghijau guys Nah ini dia nih Kampung Indah Jogjogan Jadi Matokannya tuh Ada Helikopter Nyangsang Ini ya Jujur ini Indah banget Kampungnya guys Tuh kalian lihat ya Dikelilingin gunung-gunung Sawa-sawa Wow pokoknya Gokil Keren deh Inilah yang membuat Saya kadang-kadang Berapa bulan sekali Ingin main ke Hara Pamijahan ini guys SD IT Dan SMP IT Bumi Putra Ini di Jalan Kiaya Idul Hamid ya Nah ini kita udah Mulai Masuk ke Pasar nih guys Kalau sampai disini ya Ini kalau dilihat Kayaknya cuacanya Sahdu banget ya Padahal Kalau dilihat Di langit tuh Banyak warna Biru-biru ya Menandakan Sebenarnya cerah Cuacanya gitu Tapi kalau udah Sampai di daerah Pamijahan Kayak gini nih Cuacanya sahdu Nah ini Pasar ya Saya kurang tahu Namanya apa Saya kalau lewat CD Nyebutnya Pasar Ciasmara SMP Pamijahan Nah ini sekedar Mengingatkan Kalau teman-teman ya Kalau mau ke Arah Tempat camping Kelapa 3 Ciasmara Ini ada Koperasi Sari A nih Patokannya Nah kalian masuk Kesini nih Nah ini Desa Ciasmara nih Oke kita lurus ya Kita mau ke arah Kampung Indah Cibunian guys Ini kalau dilihat Di Perua Bakti Ini banyak cengke guys Ini cengke semua nih Di jemur pinggir jalan Oke lah Masyarakat disini Lagi Panen Buah cengke Jadi buah cengke Itu selain buat Bubu masak Juga dipakai Untuk Rokok guys Nah ini kalau Kalian misalnya Mau ke Teras sharing Cisalada ya Yang sempat Viral Dulu juga kita Pernah buat Konten Berada di Pamijahan ini Nah ini nanti Rutenya ada Di bawah sini guys Nah ini dia nih guys Pertigaan yang Mau ke Teras sharing Cisalada Itu ya Desa wisata Purwabakti Ini tinggal Masuk ke sini aja Itu kalau dilihat Banyak banget ya Petunjuk-petunjuk ya Ada wisata Tematik Teras sharing Cisalada Camping ground Bukit Purwabayan Ini kalau kalian mau Ke teras sharing Cisalada Lalu disini ya Tapi kita mau Kesana Lurus Kita mau Ke Kampung Sorga Cibunian Nah ini dia nih Yang saya suka Ini ada Jembatan Kita mulai Menemukan Piu-piu Indah Kalau udah sampai Disini nih Wih Sungainya Bening guys Saya berhenti Sebentar ya Wow Nih lihat Kualitas air Sungai Di daerah Cibunian Kayak gini nih Bening banget Tapi dulu saya Pernah kesini guys Waktu musim hujan Wih keruh banget Tapi lagi cakep nih Sungainya lagi bening Nah di sebelah sini nih guys Ini yang ada Patung ikan mas Tuh Ini ya Ini kayaknya Budidaya Ternak ikan mas Masyarakat disini ya Jadi kayaknya sih Alirannya sih Dari sungai Disini ya Tuh Ada patung ikan mas Oke kita lanjut ya Ke arah Kampung Indah Cibunian Nih bareng sinyonya tua Pian tipi udah duluan guys Udah ngacir dia Oke Kita langsung Let's go Wuh Nogil Keren habis Wuh Asik banget buat mandi ya Wuh Ini main arung-arung jeraman Enak nih Mantap Nah dari Jembatan tadi guys Untuk menuju ke Kampung Sorga Cibunian Nah ini nanti Di ujung ini ada Pertigaan ya Kita ambil ke kiri Pertigaannya mana Bang Hero Nah Ini dia nih Ini ya Jadi jangan ke kanan ya Kita ke kiri nih Oke Ini berubah nih Jalannya udah cor-coran Nah disinilah nanti kita Melihat piu-piu indah Kampung Sorga Cibunian Ini alam dia Jalannya udah Bagus ya Jadi kalau kalian mau ke arah Sukabumi Nah lewat rutein ini guys Apalagi di daerah Cianten Jalannya kan Lumayan agak jelek Kalau saya sih rekomendasi Kalau kalian mau ke arah Sukabumi Mendingan lewat sini nih Selain dapat Pemandangan yang gokil Cakep Jadi kita melintasi Kampung Indah Kampung Sorga Cibunian Nah Dimulai dari sini nih guys Kita disuguhkan Pemandangan yang sangat Memanjakan mata Wuhuu Oh my god Kalian bisa lihat Wuhuu Indah banget Tuh lihat guys Wuhuu Gokel 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 Inilah ya Yang disebut dengan Kampung Sorga Cibunian Nah Cibuniannya disana Nanti kita kesana ya Kita foto-foto dulu disini guys Mempatkan momen ya Keren ini Foto Bropian TV udah duluan ya Jadi dari sini nanti Kita finishnya di Warung Kopi Umi Tuti Yang ada di Cibunian Oke guys Kita let's go Sambil kita menikmati Suasana Indah Di Kampung Sorga Ini julukannya ya Bukan main ya Pokoknya Wow Keren banget dah Nah ini sebagian udah mulai dipanen ya Di sebelah kanan Jadi buat temen-temen yang belum kesini Yang hobi foto-foto Datanglah kesini Pokoknya Mantep dah Ini hawanya sejuk banget Kalau udah sampai disini Gokel Ini kampung terindah Dan juga kampung paling ujung ya Di Bogor Nih Lihat ya Sejauh mata memandang Disini Persawahan Luar biasa Jadi sangat membuat Hati kita adem Ini nanti dari sini Kita melintasi Irigasi guys Atau aliran Dari air bendungan Nih Kayaknya Pian TV Mau foto-foto dulu nih guys Tempatnya gokil Indah banget nih Yoi Kita berhenti lagi guys Tuh lihat ya Keren Nah itu kalau gak salah saya Terra Sering Cisal ada disitu tuh guys Di sebelah situ tuh 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 Ada disitu tuh Ya Kalian ke arah Ke arah cibunian Maupun ke arah perkebunan P.C. Anten Ya kalian mampirlah Foto-foto disini sayang Di Lewatkan ya Piu gokil Yang bikin Candu pokoknya Oke Kita mengarah Warung kopi Umi Tuti Nah ini yang membuat saya penasaran nih guys Ini kalau dilihat kayaknya Di atasnya ada Bendungan ya Tuh ada pipa air ya Jadi ingat yang di PLTA Karacak nih Itu kayaknya kalau dilihat Di atas tuh bendungan guys Tapi ntar kapan-kapan ya Kita cari informasi Main sampai ke atas gitu Di video kali ini kita Sampai ke cibunian Warung kopi Umi Tuti ya Oke Mana cuaca Secara banget guys Alhamdulillah ya Waktu kapan itu Kita pernah main disini Kebagian hujan Wah pokoknya Ya kayak gitulah Bendung-bendung berkabut Oh ini kita udah masuk Di kampung Muara nih guys Ini masalahnya sebelah kanan SD Muara Uh lihat cengkeh semua Ini juga cengkeh nih Tapi belum kering ya Nah ini jalannya Pemas banget satu mobil ya Beneran kali Kalian misalnya nanti Mau ke Sukabumi Malas lewat Cianten Jadi kalian lewat sini Kalau mobil sih Masih bisa ya Jenis Apanza Jadi kalian tinggal Ngikutin jalan ini aja Nanti Naik ke Perkebunan TC Anten Tapi di Video kali ini Kayaknya kita gak sampai Ke Perkebunan TC Anten ya Kita cuman sampai di Warung kopi Umi Tuti Di sana Tempat ngopi itu enak banget Unten Bu Nah ini kita sampai nih guys Diirigasi ya Itu kayaknya Buntu tuh guys Kena mentok ya Bukit-bukit Apa gunung itu Nah ini kayaknya Terbaru ya Sekarang dikasih Kawat ya Iya Kita kesana tuh Kampung Mara 1 Si Bunian Hah? Iya Ini kayaknya Buntu bro Iya Ini kampung Di bawah kaki gunung nih Keren Iya Wih Sekarang Airnya bening guys Dulu saya kesini Posisi airnya Lagi dalam Terus Belum dipasang Tagar kawat ini ya Sekarang udah dipasang pagar Mantep Paling gak safety lah ya Takut Hewan ya Misalnya kambing Sapi Nyebur kan lumayan Sementara kita belum tau nih Kedalamannya Seberapa ya Dan juga takut Bahaya juga buat Anak-anak kecil Nah ini alhamdulillah nih Jadi informasi terbaru ya Buat teman-teman Kalau yang belum Kesini lagi Dulunya ini belum dipagar kawat Sekarang udah dipagar kawat Keren Ada Kemajuan Mantep Dan Airnya terlihat Jernih Beda banget Waktu kita pernah Kesini Agak sedikit Buteg ya Karena waktu itu Kita datang memang Di musim penghujan Nah ini kita mengarah ya Ke arah Kampung Muhara 1 Jadi kondisi jalannya Kayak gini guys Wih ngeri banget nih guys Ini kabel listriknya Rendah banget ya Ngeri Jadi kalau misalnya Kalian bawa mobil sih Masih oke Gak terlalu jelek-jelek Banget jalannya Nah di ujung disini Ada bendungan ya Di Kampung Muhara 1 Nanti kita berhenti ya Di jembatan yang di ujung ini Sambil nunjukin ke Teman-teman Nah Jalannya agak berbatu-batu disini ya Jadi Sepanjang jalan ini Kita Melipir Di sebelah Aliran sungai Apa irigasi ini ya Jadi seperti itulah intinya Dan luar biasa Yang saya suka ya inilah Sekarang dipasang Pagar Kawat Saya ingin Nanya-nanya Entah Entah sama warga disini ya Kenapa dipasang Pak Pagar kawat Ibu Nah ini Buat santai Ini ada Warung Kalau dilihat Kayak ada Air terjun mini-nya Di atas guys Ini kita coba Pakir motor disini ya Kalau kalian mau nyantai disini Enak banget ya nih Selain di Warung Umi Tuti ya Ini warung hutan Wakap 1 Oke Sinionnya tua Kita berhenti disini dulu Nah nanti Kita masih melanjutkan Perjalanan ya Sampai ke ujung ya Pokoknya ini Kita mentokin guys Kita tujuannya Terakhirnya nanti Di Warung Kopi Umi Tuti Ini area berbahaya ya Di Sepanjang Waterway Nah nanti Di video terpisah Insya Allah Kita lewat Rute ini ya Kita belusukan Lewat perkampungan Melipir Lewat jalan setapak Jadi nanti Tembusnya di Terasering Cisalada Tapi di video terpisah Mungkin Arah kita pulang ya Mungkin Kayak gitu lah Nih Kalau dilihat Aliran Sungainya cukup Lumayan Deras ya Tuh Nah Bendungan disitu tuh guys Ada bendungan Ini ada Beropian TV Tadi dia di belakang Sekarang dia nyusul guys Ini kita jalan ya Ke Jembatan Besi Wih Udah mau jebol Wih Wih Ngeri juga nih Udah Lumayan robek ya Besinya Padahal nih Kayaknya Tepat baja ya Wih Jadi Sungai disini Surut Karena disana tuh Di bendung guys Bu Bu Mau nanya Kenapa sekarang dipagar Bu Apanya Itu Irga E Air Lirannya Itu kan banyak yang Nyempung Kemarin Oh Sudah dua orang Anak sama bapak-bapak Meninggal Meninggal Ketauan malam terus Kalau udah disaatin Baru kelihatan Oh Iya makanya saya bilang Kan setengah tahun yang lalu Saya pernah kesini Belum dipasang Bagar kawat itu Oh Jadi penyebabnya Pernah ada Yang nyemplung Hanyut Iya Oh Meninggal Anak-anak balik ngaji Jam tujuh Nyemplung Nyemplung Itu Apa ya Ketemunya jam sepuluh malam Oh Saatin dari sini Iya Iya Innalilahi Kemarin tuh hari Jumat ya Belum matang puluh Sekarang Belum 40 harian Oh Belum lama ya Belum lama ini Oh iya Baru mau 40 harian Iya Iya Apa itu Malah lagi Nyebrang Nyemplung Ketauan Ketauan-ketauan Maghrib Gak ada pulang Iya Begitu Iya bu Makasih informasinya Ibu ya Pantes guys Dipasang Pagar kawat ya Karena ada kejadian ya Bapak-bapak Anak kecil Tadi kata si ibu Anak kecil pulang Ngaji guys Kasian banget ya Maghrib Nyemplung Kesini Meninggal Innalilahi Wainnalilhi Rujun Tapi kalau dilihat Jujur ya Aliran Sungai ini Cukup lumayan Deras Nih lihat aja nih Dan kita Nggak tahu ya Kedalamannya berapa Tapi jelasnya Arusnya deras Oke Kita lanjutkan Perjalanan kita lagi ya Menuju ke Warung Umi Tuti Tuh yang ada Di ujung sana Oke guys Sedikit Ya Sedikit lagi Kita sampai nih Di Warung kopi Umi Tuti Jadi sebutannya Seperti itu ya Makanya saya heran Kenapa Aliran Bendungan ini Sekarang Dipasang Kawat besi Dilindungi Ternyata Sudah mendelan korban Guys Oke Kita lanjut ya Kita mau Ngopi Ngopi Di Warung kopi Umi Tuti Jadi di bendungan ini Sebelah kiri Masyarakat disini Menambang pasir Ini ada bocil-bocil Bocil Ini ke atas kayaknya Ke jalan perkebunan Atau perkampungan Tuh guys Kita lihat gue ya Jadi kita lewat Di tengah-tengah Pemukiman Rumah penduduk Ini guys Ini nanti kita Melintasi Desa Indah Yang ada di bawah sini ya Ini di sebelah Kiri kita Aliran air sungai Yang sangat bening Woi Masya Allah Woi Kampung indah Kampung sorga Cibunian Guys Masya Allah Woi Akhirnya kita datang lagi Pas banget Sawah-sawah yang lagi Timong hijau Di kampung ini guys Kayaknya betah banget ya Kalau tinggal disini Mana deket Aliran air Sungai lagi Ini di sebelah kiri Ini kan Air sungai Nah ini contoh ya guys Kalau misalnya kalian bawa mobil Mau ke Sukabumi Lewat rute ini Terus Sebagai contoh Bisa Ini lihat guys Sungai Muara Sungai Muara ini Kalau gak salah saya namanya Woi Wajib mandi nih Kalau udah sampai kesini Dan disini ada cabang Air sungai lagi Disitu ya Oke Kita langsung ke Warung kopi Umituti Kalau di Kalau di google map Seperti itu guys Sebutannya ya Jadi disini nih Tempat Santuy Wih Tapi kayaknya Warungnya tutup ya guys Nah ini yang disebut Warung Kopi Umituti Kalau di Google map Nah ini base camp nih Disinilah Terakhir kita Berhenti ya Saya pernah Ngajak Aleta mandi Disini nih guys Nah Kalau misalnya Kalian mau ke Perkebunan Teci Anten Ini kalian tinggal Ngikutin aja Jalan ini Terus Tenanjak ya Ya lumayan lah Nanjaknya Gak ekstrim-ekstrim amat Tapi intinya Jalannya kayak gini Nih Sungainya yang menggoda ya Gemerucuknya itu loh Wuh Luar biasa Ini kondisinya Lagi bening-beningnya Jadi kita udah Sampai disini ya Tuh Disini ada Sawak-sawak Betul-betul lagi Menghijau guys Disini guys Wih Mantep ya Ini Kayaknya Kalau cerita dari penduduk Disini ada Ini nih guys Air terjun Disana Coba nanti kita review Bisa gak bawa motor Sampai ke atas ya Itu kalau dilihat sih Ada motor yang lewat Oke Inilah ya Dari rangkaian Perjalanan kita ya Dari Pertigaan Semplang Kita akhirnya sampai Di kampung indah Cibunian Jadi mudah-mudahan Sekali lagi Video ini bermanfaat Menghibur teman-teman semua Di luar sana Dan sedikit menjadi informasi Inilah kampung Sorga Kampung indah Kampung indah Cibunian Jadi buat teman-teman yang Baru bergabung Atau mengklik video ini Kalau kalian suka Silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share Ke media sosial Kalian semua Barangkali bermanfaat Barangkali juga Ada teman-teman yang Penasaran ya Dengan kampung indah Kampung sorga Cibunian Jadi saya tutup Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton